Perkembangan teknologi di era global yang pesat menuntut kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam pembangunan nasional. Penyedia sumber daya manusia yang berkompeten salah satunya sekolah menengah kejuruan negeri 2 Surakarta. Salah satu SMK di Surakarta yang mempunyai visi SMK yang unggul dalam pengetahuan berintegritas, berakhlak mulia, jujur, peduli, dan berbudaya. Sekolah yang menerapkan program 5S Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun merupakan tradisi di sekolah yang merupakan salah satu upaya sekolah dalam rangka pemupukan nilai sikap warga sekolah, terutama siswa, dalam pencapaian kepotensi sikapnya. Selain itu, sekolah juga membimbing siswa-siswanya dalam rangka peningkatan kompetensi kedisiplinan dengan program kesemaptaan, serta peningkatan kompetensi spiritualnya dengan berbagai program keagamaan. Kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi sikap siswa adalah kegiatan ekstra kulikuler, diantaranya pramuka, UKS, polisi sekolah, paskibra, rohis, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Di bidang prestasi akademik SMK Negeri 2 Surakarta memuaskan dilihat dari nilai ujian nasional. Peta lulusan SMK Negeri 2 Surakarta antara lain, 74% lulusannya terserat di dunia industri, 23% melanjutkan kuliah, dan 3% berwirausaha sendiri. Kompetensi skill dari lulusan SMK Negeri 2 Surakarta berdasar kebutuhan kompetensi di dunia usaha dan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Suki Yarsol, Kepala SMK Negeri 2 Surakarta. Selamat datang di SMK Negeri 2 Surakarta yang dulu dikenal dengan nama STM Negeri 1 Surakarta. SMK ini berdiri pada tahun 1952 yang saat ini memiliki 10 kompetensi keahlian dengan jumlah siswa 2371 siswa. Pada tahun 2021 ini, SMK Negeri 2 Surakarta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai SMK Center of Excellence atau SMK Pusat Keunggulan. Yaitu SMK yang mempunyai kualitas dan kinerja yang baik. Kemudian SMK yang menghasilkan tamatan yang kompeten di bidangnya sehingga bisa terserap ke dunia kerja, melanjutkan kuliah, ataupun berwirausaha. Kemudian juga SMK yang memiliki sarana-prasarana atau peralatan praktek standar dengan industri. Kemudian juga menjadi pusat atau sentral peningkatan kualitas dan kinerja bagi SMK di sekitarnya. Kemudian di dalam penyelenggaraannya dikuatkan melalui kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri. SMK Negeri 2 Surakarta banyak melakukan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri. Di antaranya yaitu dengan PT EK Cipta Foundation, dengan PT Sinarmas, PT Astra Internasional, yakni membentuk kelas RPL atau Koding. Kemudian juga bekerja sama dengan PT Bakri Autopad, membentuk Center of Competence di bidang mobil listrik. Kemudian juga dikuatkan dengan kemitraan dengan PT Musasi Autopad Indonesia, PT Mayora, PT Samsung, dan masih banyak lagi perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Surakarta. Prestasi yang ditorehkan oleh SMK Negeri 2 Surakarta, itu di antaranya adalah pada tahun 2012 mengikuti World Skill Competition di bidang elektronika application. Kemudian LKS juara nasional untuk mata lomba pelambik pada tahun 2016 dan juga tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 ini juara 1 LKS tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk mata lomba cyber security yang nanti akan maju di tingkat nasional. Sistem pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Surakarta itu adalah berbasis produk atau teaching factory yang bekerja sama dengan CV Palasindo dan juga PT Detek membuat berbagai macam produk dalam kegiatan pembelajarannya. Di samping itu dalam rangka untuk menerapkan budaya kerja industri di SMK Negeri 2 Surakarta juga memberikan pembelajaran karakter kepada siswa-siswinya. Demikian yang kami sampaikan terkait dengan SMK Negeri 2 Surakarta mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya saja yang berkeinginan untuk bergabung di SMK Negeri 2 Surakarta. Terima kasih.